Hai Oke lo teman-teman selamat datang kembali di channel Vansi Dewan di video kali ini saya akan memberikan tutorial tentang cara membuat desainan keplek seperti di video saya yang kemarin ya teman-teman Oke simak terus videonya hai 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 teman-teman dan disini saya menggunakan software Corel draw tentunya di versi 2020 ya teman-teman dan nanti kalian akan bisa menggunakan file ini di Corel X4 X5 X6 dan X yang seterusnya teman-teman Oke kita masuk ke Corel nya ya di sini kita klik new dan disini kita namanya terlebih dahulu menjadi keplek contoh gitu ya kemudian untuk disini kayak ini jika ingin dicetak teman-teman pilih saja CMYK kemudian untuk ukuran aspectnya nih saya gunakan yang F4 teman-teman kemudian disini kita ubah yang sentimeter kemudian untuk resolusi tetap 300 seperti ini kemudian kita oke nah jadi seperti ini teman-teman dan langsung saja kita buat disini kotakan seperti ini di restangle tool klik lalu kita seret seperti ini kemudian disini kita ubah ukurannya menjadi 9,5 dikali 6 cm kemudian enter nah jadi ini sudah jadi kotak seperti ini teman-teman kemudian langsung kita cari saja ya teman-teman teman-teman untuk dijadikan background di pepleknya ini teman-teman dan kita langsung ke Google ya cari saja bunga faktor nah disini kita klik yang gambar ini akan banyak sekali ya teman-teman untuk pilihannya dan saya pilih satu saja kemudian nanti kita olah menjadi beberapa ya teman-teman dan disini saya pilih saja ini teman-teman kita klik kanan kemudian copy image kemudian kita ke Corel nya lagi kemudian kita paste kan disini di kanan paste nah disini masih seperti ini teman-teman dan untuk caranya kalian bisa potong terlebih lebih dahulu atau crop di bagian sini teman-teman klik crop tool lalu disesuaikan ya karena disini saya akan mengambil yang bagian bunga ini saja kemudian kita klik centang crop nah jadi seperti ini kemudian kita sesuaikan dan taruh disini teman-teman oke kita bisa klik kanan kemudian power clip kita klik di bagian kotaknya nah maka bunga ini masuk ke dalam kotak ya jadi kita bisa mengedit ulangnya dengan cara klik kanan kemudian edit power clip nah dan kita bisa sesuaikan untuk ukuran si bunga ini teman-teman dan disini saya akan meng-copy kalian seret saja lalu klik kanan kita belokkan sedikit seperti ini mungkin ya nah sudah kalian bisa klik finish oke dalam langkah selanjutnya kita akan membuat tulisannya dan disini saya sudah mempersiapkan untuk tulisannya oke teman-teman dan disini saya sudah mempersiapkan ya untuk tulisannya dan kita akan memasukkan disini kita copy paste saja ya dan disini biasanya saya kasih undangan tulisan undangan di bagian sini tentunya dengan font yang jelas ya oke yang selanjutnya kita akan coba copy saja untuk semua textnya kita pastikan di corel draw nya kemudian kita perkecil nah dan kita akan memasukkan tulisan ini ke dalam sini teman-teman kalian bisa menggunakan font yang bisa dibaca ya tentunya teman-teman dan diusahakan kalau membuat peplek itu harus jelas ya teman-teman untuk tulisannya ini agar si orang-orang yang sudah lanjut usia itu bisa membaca ya oke jadi kita akan copy saja disini oke jika sudah seperti ini biasanya saya akan memasukkan foto bayi nya kita klik kanan kemudian import disini saya cari fotonya dulu ini fotonya kita akan taruh disini ya teman-teman untuk mengakali ini kalian bisa transparansi di bagian kanan kiri dan atas bawahnya teman-teman nah kita bisa klik di bagian sini transparansi tool kita geser di ke kanan seperti ini nah lalu kita bisa bitmap convert to bitmap kita kasih 300 saja kemudian oke dan yang kiri pun seperti itu kemudian yang atas kemudian kita bisa langsung klik kanan lalu power clip kita klik di bagian sini dan kita bisa mengedit di bagian fotonya menyesuaikan kita klik kanan lalu edit power clip ini kita perbesar dikit saja nah kita klik finish nah mungkin seperti ini teman-teman dan kita akan merapihkan untuk tulisannya dan disini saya kasih warna merah kemudian kasih setruk tekan saja F12 nah disini saya kasih seperti ini teman-teman diconteng semua ya lalu warnanya kita kasih putih saja nah ini agak lumayan ya oke dan disini kita kasih warna merah juga truknya ganti warna putih nah ini pun warna merah atau kita bisa ganti fontnya menjadi camria saja oke dan disini kasih struk juga teman-teman agar terbaca ya untuk tulisan Alhamdulillahnya ini nah langkah selanjutnya ini kan kurang gimana gitu ya untuk bunga-bunga ini kita bisa edit ulang teman-teman kita bisa klik dua kali kita bisa masuk ke power clip ya dengan cara klik dua kali saja nah disini kita kasih transparansi saja oke lalu disini seperti itu juga ya transparan nah jadinya seperti ini teman-teman dan disini kita akan buat kotakan lagi untuk membuat border agar lebih mudah ya untuk dipotong nantinya teman-teman kita kasih saja warna yang soft seperti ini atau atau bisa ngambil dari sini terserah teman-teman membeli warna ini apa oke dan terakhir kita bisa kasih di bagian sini untuk nama si yang diundang ya teman-teman ini kita tulis saja kepada nah kita klik bagian sini teman-teman lalu kita bisa renggangkan atau kita bisa perkecil kita bisa kasih struk juga bisa gak usah dikasih juga bisa teman-teman jadi seperti ini ya teman-teman dan untuk hasilnya dan lekas selanjutnya jika kalian ingin nge print di kertas biasanya saya menggunakan kertas BC folio atau F4 ya kalian bisa menyusunnya dengan cara seperti ini kalian blok di bagian keseluruhan si keplek ini kemudian grup ya CTRLG dan disini kita seret saja disini teman-teman untuk cara meng copy nya ya teman-teman kalian perlu seret saja ke kanan lalu klik kanan secara perlahan kita bisa geser sedikit saja untuk bagian potongnya setelah itu kita bisa langsung copy kan ke bawah seperti ini CTRLD ya nah kita grup lagi kemudian P dan sudah jadi seperti ini teman-teman kita tinggal langsung print kemudian kita potong lalu kita kasih ke customer kita teman-teman mungkin segini aja dulu untuk video kali ini semoga bermanfaat ya teman-teman jadi begitulah tadi ya untuk proses cara saya membuat undangan keplek yang biasanya saya lakukan itu adalah seperti ini yang penting bisa dibaca ya teman-teman untuk tulisan dan si fotonya itu jelas terlihat ya jika kalian yang menginginkan file ini silahkan kalian bisa langsung download melalui link di deskripsi saya akan save as menjadi Corel X4 ya terima kasih yang sudah menonton Fani masih seperti biasa disini ulur diri wassalam and bye-bye terima kasih